Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Windows 11 atau Windows 10 yang lemot Nah untuk caranya langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Nah di run ini silahkan kalian tulis seperti ini Time Kemudian kalian klik ok Nah jika muncul seperti ini silahkan kalian klik CTRL dan A pada keyboard Kemudian kalian pilih delete Nah jika muncul seperti ini silahkan kalian centang Kemudian kalian skip Nah selanjutnya jika sudah silahkan kalian close Dan lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start lagi Kemudian kalian pilih run Nah di run ini silahkan kalian tambahkan persen Dan belakangnya juga tambahkan persen Jadi persen, time, persen Kemudian kalian klik ok Nah selanjutnya silahkan kalian klik CTRL dan A pada keyboard secara bersamaan Selanjutnya kalian klik delete Nah jika muncul seperti ini Silahkan kalian centang kemudian kalian pilih skip Nah jika sudah silahkan kalian close saja Dan lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Nah di run ini silahkan kalian tulis saja Prefetch Nah kalian tulis saja seperti ini Prefetch Setelah itu kalian klik ok Nah jika muncul perisian seperti ini Kalian pilih continue Nah kemudian silahkan kalian klik CTRL dan A pada keyboard Kemudian kalian pilih delete Jika muncul seperti ini Kalian centang dan pilih skip Setelah itu silahkan kalian close saja Dan lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian buka Windows Explorer Kemudian silahkan kalian pilih Windows C atau Local Disk C Kalian klik saja Kemudian kalian klik Windows Kemudian kalian pilih software distribution Kemudian silahkan kalian pilih software distribution Kalian klik saja klik dua kali Kemudian pilih download Nah di download ini silahkan kalian klik CTRL dan A pada keyboard Kemudian kalian pilih delete pada keyboard Nah jika muncul seperti ini kalian pilih continue Nah Jika sudah silahkan kalian close saja Dan silahkan kalian klik kanan recycle bin Kemudian kalian pilih empty recycle bin Kemudian kalian pilih yes Nah jika sudah semua silahkan kita lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo Windows atau logo start Kemudian kalian pilih komputer management Nah di komputer management ini silahkan kalian pilih panah pada event viewer Kemudian kalian pilih panah pada Windows lock Nah disini ada lima menu Aplikasi, security, setup, system, dan forward event Nah kalian pilih yang application Kemudian kalian pilih clear lock Nah jika muncul seperti ini kalian pilih clear Kemudian kalian klik security Setelah itu kalian pilih clear lock Jika muncul seperti ini kalian pilih clear Kemudian kita klik setup Kemudian kita klik clear lock Setelah itu kita pilih clear Kemudian kita pilih system Kemudian kita klik clear lock Setelah itu kita pilih clear kemudian yang terakhir kita pilih forward event kemudian kita pilih clear log setelah itu kita pilih clear nah jika sudah silakan kita close dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita buka windows explore atau file explore kemudian kita klik kanan windows c atau local disk setelah itu kita pilih properties selanjutnya kita pilih tools nah di tools ini silakan kita pilih optimase nah kemudian silakan kita klik pada windows c kita pilih optimase dan pada windows d kita pilih optimase setelah itu kita pilih close kemudian silakan kita pilih ok selanjutnya kita close dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita klik kanan logo start kemudian kita pilih run nah disini kita tulis saja msconfig nah setelah itu kita pilih ok nah setelah itu silakan kita menuju ke services nah disini silakan kita hilangkan centang yang manufakturnya itu bukan bawaan dari laptopnya jadi kita uncentang seperti ini yang manufakturnya itu instalasi dari eksternal laptop misalkan kalian menginstall adopt jadi disini dimatikan tapi kalau bawaan magnum factor laptop seperti AMD Nvidia Microsoft Corporation Intel terus Dolby dan lain sebagainya yang itu adalah bawaan laptop kalian tidak usah hapus centangnya ya jadi hapus centang aplikasi-aplikasi eksternal yang kalian miliki nah semuanya dihapus aplikasi-aplikasi eksternal yang kalian miliki nah setelah itu kita klik apply nah kemudian kita menuju ke startup setelah itu kita pilih open tax manager nah di tax manager ini silakan kita matikan aplikasi-aplikasi eksternal yang mengganggu atau sebenarnya itu tidak usah dinyalakan juga tidak apa-apa misalkan adalah aplikasi eksternal seperti smartdav nah disini untuk mengdisable-nya gimana caranya kita klik kanan aplikasi yang ingin kita disable kemudian kita pilih disable nah silakan matikan aplikasi-aplikasi yang tidak berguna ya jadi matikan saja agar apa agar tidak membuat laptop kalian menjadi lemot nah setelah itu kita close saja kemudian kita pilih ok nah selanjutnya silakan kita buka menu source terus kalian tulis saja disini tab hair kita tulis saja delete temporary file kemudian kita klik ini dan tunggu hingga loading selesai nah jika loading sudah selesai kita pilih temporary file nah jika sudah terbuka temporary file silakan pastikan jangan sampai tercentang folder download ya jadi folder download tidak boleh tercentang hanya folder-folder ini saja yang tercentang jadi untuk download tidak boleh dicentang karena takut file-file yang ada di folder download itu nanti hilang jadi pastikan ini tidak tercentang saya ulangi folder download jangan sampai tercentang ya nah setelah itu kita pilih remove file jika muncul seperti ini kita klik continue dan tunggu hingga proses remove selesai nah jika sudah selesai silakan kalian rasakan perbedaannya semoga laptop kalian bisa semakin cepat nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan jika kalian itu masih mengalami kendala atau kebingungan silakan kalian tinggalkan komentar di video ini mohon bantuannya untuk 100 ribu subscriber terima kasih selamat menikmati